Oke, video ini akan membahas penggunaan PY-VHR atau PY-VHR Sebuah framework, bukan framework ya, program untuk RPPG Berdasarkan citra kamera RGB Videonya akan sedikit panjang dan mungkin akan di-pause beberapa kali Video ini saya rekam sekaligus untuk saya publish di Youtube Juga untuk bahan belajar, bagi siapapun lah Oke, kita buat folder baru, folder project baru aja dari VS Code PY-VHR, coba Oke Kita buka terminalnya Sebelum itu kita buka browser Cari PY-VHR GitHub Kita ke Code PY-VHR itu ada dua ya, ada dua versi Ada yang versi yang CPU only Versi terbarunya itu 1.2 Dan versi CPU GPU yang versi 2.0 Entah kenapa Entah kenapa Rasanya sulit banget pake yang ini Pernah sih bisa Di komputer Komputer lab Tapi sulit sekali Lagi pula ini butuh GPU, butuh NVIDIA Jadi ya Untuk tutorial ini kita pake yang ini Yang CPU only Dan Yang tidak saya jelaskan disini adalah Install Konda nya Saya anggap sudah ada Konda dulu Terinstall Ini gak ada di tutorial ini Silahkan googlin sendiri install Konda gimana Lalu Kita akan install ini Ini kita copy Lalu kita buka terminal Kita paste disini Tapi kita ubah Kita buat Passing argument nama environment nya Jadi Desh-desh name Namanya kita buat PY-VHR Coba Kita kira gitu ya PY-VHR Coba Saya jalanin dulu Kemungkinan ini akan Cukup Memakan bandwidth Dan memakan Kuota Hati-hati Sekitar mungkin Sekitar 2GB 3GB Saya gak tau Sekitar segitulah Saya pause dulu Supaya hemat Kuota Nanti saya resume Kalau ini udah kelar Oke Udah muncul seperti ini Saya resume lagi ya Udah mulai ngedownload Ini juga Pasti akan lama Khususnya Di bagian Ya paketnya yang gede-gede Kayak Kuda Toolkit Dan lain-lain Saya akan pause lagi Supaya emang hemat Ya nanti saya resume lagi Ya sedikit update Kalau keliatan ini ada Kok ada gini error Tadi internetnya putus Jadi udah reconnect Dan Ngelanjutin lagi Ada 2 yang Tadinya fail Ini lagi ngedownload ulang Jadi ini saya pause lagi Nanti saya resume ketika Downloadnya sudah selesai Ya ini udah selesai ngedownload Kita tunggu aja By the way ini Operating system di Windows 11 Intel Processor Intel Laptopnya juga lumayan jadul Laptop keluaran 2019 An Ini udah Processornya i7 Seri 7 Ya Ini masih stuck Masih nunggu Mungkin saya pause lagi Supaya menghemat waktu Nanti saya resume ketika Proses instalasinya sudah jalan Ya ini lagi Apa ya Verifying Kita tunggu aja Memang lama ya Hampir Berapa 15 menit Kayaknya ada Nah ini yang lebih lama lagi Installing pip dependencies Ini yang Mungkin bisa 10 Sampai 20 menit Jadi Tunggu aja Saya pause lagi Oke setelah kurang lebih 10 menit Sudah ke install semua Tampilannya kayak gini Sekarang kita activate dulu Environment nya Konda Activate PYVHR Coba Oke Bisa ya Untuk kita cek Apakah semua udah jalan Kita buat Python notebook aja Namanya Coba-coba .ipynb Oke Ini kita Kecilin dulu Nah tutup aja deh Tutup Terus Jangan lupa Pilih kernelnya Masih detecting ya Nah Tunggu aja dulu Oke Select kernel Python environment PYVHR Coba Ini Semarin Saya udah numpah Nyoba yang lain juga Supaya untuk demo ini Saya buat environment baru Yang ini Oke Terus Kita Nah Coba Untuk Import dulu aja Import PYVHR VHR nya Huruf besar Coba gini doang Dulu aja No module NpVHR Oke Kita coba Cek Repo nya Nah setelah Activate PYVHR Itu masih harus Disuruh Pip install PYVHR CPU Nah Jadi Kita pip install Dulu Pip install PYVHR Dari CPU Kayak gininya Bukan yang bawah Tapi yang ini Kita pake yang CPU Lagi Sudah beres Kita tutup lagi Kita coba Clear Restart Sudah Lalu kita coba Jalanin lagi Loading nya Emang agak lama Karena Yang CPU Ini Kayak gak keurus Paketnya Terakhir Di Update itu Kita pindah kesini Master nya Kita ubah Jadi PYVHR CPU Kita ganti Branch Jadi di GitHub itu Ada branch Atau cabang Yang PYVHR CPU itu Terakhir April 28 2022 Sudah lama Lama Masih loading Cannot import Nah ini dia Ini ada triknya Cannot import Name Median Absolute Deviation From CPI Stats Ini kayaknya Masalah Sejuta Umat Dan ada triknya Kalau kita jeli Triknya ada Dari sini Ada di issue Issue ini artinya adalah Apa ya Kayak bug gitu Terus Coba ya Cek dulu Bukan 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 Saya klik Sini Nah ini Ada pull request Di Januari Baru aja Dua bulan lalu CPI Starts Dependency Installed according to the readme With miniconda And found that when importing Blah 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 Got the following error Nah Hmm Jadi kita Saya gak tau Ini Pull requestnya gak ditanggepin Jadi saya Lakukan cara yang paling bodoh Untuk memperbaikinya Adalah gini Pergi ke Apa ini File Explorer Lalu ke C Lalu ke Users Lalu ke Username Kalau disini Nama komputer saya Usernamenya Mjtosima ini Lalu pergi ke Miniconda Atau kalau kamu pakai Anaconda ya pakai Anaconda Kalau pakai Mamba Ya ke Mamba Gitu ya Saya pakai Miniconda Lalu ke Environment Envs Lalu ke Nama environment Tadi PYVHR Coba Lalu Ke Mana ya Sebentar Sebentar Saya berpikir dulu Kayaknya ini benar Dari PYVHR Ke lead Lalu ke Site packages Lalu cari PYVHR Lalu cari PYVHR PYVHR Ini PYVHR Kayaknya yang ini deh Bukan yang SIPI Ntar saya cek dulu ya Pastiin Ya betul Yang PYVHR Terus ada di Kita cek dulu Pelan-pelan J ya Ada di BPM Import Kalau Petunjuknya Ini sih Ada di Import Mapnya BPM Kalau disini Kita lihat Ada disini File nya ini nih PYVHR DPM BPM PY Jadi Balik kesini Site packages PYVHR BPM BPM DPM DPM Klik kanan Open Dengan VS Code Ini agak Cara bodoh sih Sebenernya Tapi Ya mau gimana lagi Nah yang dipersoalkan Kan ini From C-PY Start Blablabla Ini Ini ada di Line ke 10 Dia ada disini Nah Kita ganti Ini Dengan Kita ganti Dengan Ini Jadi ini From C-PY Start Import Jadi Kayak gini Intinya adalah Tulusan Absolute Diganti Jadi ABS Gitu aja ya Kita ganti dulu Ini Absolute Jadi ABS Kalau Sudah Di Save Lalu Ini Di Clear Restart Jalanin Lagi 21 21 Imelam 24 selamat menikmati lama sekali dah berhasil ya komputer sampai ngebul oke selanjutnya oke sebelum saya lanjut kalau sampai tahap ini ada yang mengalami error seperti abang yang disini bukan yang ini ya sebentar kita back dulu ada yang mengalami error seperti abang ini pokoknya paling bawah tulisannya gini error extension ada bunyi-bunyi fortran fortran sources but no fortran compiler found abang ini sudah mengajari cara benerinya disini disini mana dia bukan-bukan semua nah ini jadi kalau ada doang ya kalau ada yang mengalami ini kalau enggak enggak usah dibahas ini pergi ke ini min.gw website ini pergi ke sini terus install min.gw jadi download min.gw nya download waduh kok gini ya tampilannya bentar-bentar windows windows ini windows windows kita pakai yang ini aja nah ini terus perasan kemarin enggak gini deh bentar saya pause dulu saya mengingat-ingat dulu oke linknya yang ini ya tadi kan kesini ternyata linknya yang ini nah ini buka ini sourceforge blablabla ini nah nanti tampilannya gini download lalu di install min.gw nya sudah di install nanti tampilannya gini bentar ya lagi dibuka tampilannya gini terus disini cari langkah selanjutnya adalah open min.gw select min.gw gcc.fortran in min.gw installation manager min.gw ini ya ke basic setup terus ini ada gcc.fortran di klik kanan lalu di mark ini karena saya udah nginstall jadi dia ijo jadi misalnya ini yang mau di install klik kanan mark for installation gitu ya tandanya gini lalu apply changes ya tekan apply changes udah kayak gitu karena saya udah nginstall yaudah dia warnanya ijo kira-kira gitu ya tapi itu kalau kalau ada error sesuai yang ditunjukin sama si abang ini aja nih oke sampai sini beres step installasinya kita balik ke sini import pyvhr selanjutnya kita import kita pilih from from pyvhr ingat vir-nya gede analysis dot pipeline import pipeline oke ini di restart aja lah kita jalanin ulang restart di clear kita jalanin ulang saya pause ya biar gak kelamaan oke saya resume lagi udah terus saya coba copy dataset saya developer issue capture dataset saya ambil dua aja copy lalu pyvhr coba saya taruh isinya aja bagi penonton public mungkin saya upload ini di youtube dataset ini adalah dataset rgb pake webcam a fpsnya 30 fps resolusinya 720p yang merekam wajah seseorang lagi duduk gitu aja intinya gitu saya gak bisa tunjukin gambar orangnya disini kalau nanti paling bisa saya sensor ya paling gitu terus di bawahnya ini import ya import library bawahnya biasalah import-import yang penting import OS from globe import globe seperti biasa seperti biasa nanti kalau gak perlu kita hapus import numpi snp import pandas spd import smart word lib pyplot saya butuh saya butuh apa lagi ya ini yang basic lah ya kita jalankin dulu sama ada beberapa library khusus yang nanti kita akan gunakan from cpy signal import findpix kita butuh ini import import hardpy as hp lalu from inspect import get member is function import 2 aja nanti saya jelasin satu-satu paling ada yang error nih no module name hardpy kita install tip install hardpy oke beres jalanin lagi cannot import name gate member from inspect ini kenapa gak bisa ya saya pause dulu sebentar nah sementara ini kita hapus dulu aja oke sesudah itu data setnya kalau kita buka ini masih RGB masih foto semua satu per satu kita perlu ubah dia jadi video jadi disini convert jpg to video kita kasih dulu path image nya dimana image data set path sama dengan klik kanan copy relative path disini lalu kita populate populate image list jadi image list sama dengan yang ini block terus kita print dulu dapat gak ya number of image print first five images itu ya number of images 0 first oke extensinya salah jpg oke number of image 1800 ya 30 fps kali 30 fps dikali 60 detik jadi 1800 tapi ini belum urut ini gambar nomor 0 gambar gambar nomor 1000 1001 jadi kita perlu sorting sortingnya dengan lambda sort images list by using lambda oke kita coba dulu nah ini udah urut 0 1 2 3 dan seterusnya itu ya oke sekarang ini namanya populate images sekarang kita buat convert using cv2 nah cv2 ini kayaknya gak ada saya belum import disini kita import dulu import cv2 oh udah cv2 ini sudah terinstall cv2 itu open cv by the way lalu kita definisikan fpsnya sama dengan 30 size nya sama dengan 1280 720 lalu video name sama dengan ades 1.rv kira-kira gitu aja lah terus kita buat kita buat dulu video writer nya ops sama dengan cv2 video writer video name porsi nya saya gak mau pake ini saya mau pake mjpg mjpg pg read every images and write to video for image in image list frame frame sama dengan cv2 em read image out ok release video ok coba kita jalani ok tampaknya bisa abis ini saya coba tunjukin videonya entah gimana caranya lah wajahnya saya sensor kita buka dulu deh ini dia ya saya pause dulu aja ok saya lanjut kira-kira bentuk videonya gini saya tutupin wajahnya ground root nya disini ada ekg ground root referensi yang bener untuk sinyal untuk detak jantung ada disini pakai ekg ini wajahnya saya tutupin kira-kira bentukan videonya gini 60 detik ok saya pause lagi saya tutup video ok saya lanjut saya gak mau bagian ini ke terjalanin secara tidak sengaja jadi saya komen aja bagian ini udah selesaikan convert videonya terus selanjutnya kita masuk ke video to rppg disini kita coba buat dulu sebentar saya cek dulu saya pause dulu ok kita instansiasi pipeline jadi kita buat pipe pipe aja namanya pipe sama dengan pipeline pipeline ini dari sini sudah kita import pipe sama dengan pipeline kita jalanin dulu aja oke jalan bisa ya lalu time times es ya nama variable nya apa aja bebas ya median ppm met met ppm sama dengan pipe dari sini dari si pipe dot nama metode nya adalah run on video ini lalu passing argument nya adalah yang pertama video file name video file name nya kd1 av kita tambahin disini aja video file name sama dengan kd1 av jadi sebentar saya cek dulu run on video ini bisa di klik ya si pipe bisa di klik nah ini eps run on video ini gak bisa di klik oke sebentar saya pause dulu oke kalau kita mau lihat apa sih si pipeline ini kita bisa buka di c users username miniconda environment pvhr coba live 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 lib lalu site package yang tadilah tempat yang tadi pvhr pvhr lalu ada di analisis pipeline pipeline nah ini dia sebenarnya kita coba buka aja ya biar keliatan nah ini class pipeline kita pake run on video nah keliatan kan argumennya apa aja yang bisa kita pake ini ada video file name jadi kita tulis disini video file name sama dengan video file name jadi video file name argumen diambil dari video file name diambil dari video file name koma kita pake beberapa aja lah kuda defaultnya udah false yaudah gak usah kita ubah-ubah method method itu ada disini method defaultnya cpu post ya gak apa-apa ya kita tulis ulang aja method sama dengan cpu post harus persis sama cpu post ada beberapa opsi untuk melihat method lain nanti kita coba satu per satu window size oh ini gak ada window size terus ada post filtering ini post filtering sama dengan true kita false ini aja post filtering biar cepet ya post filtering sama dengan true kalau disini kita false terus kayaknya gitu dulu aja kita mau cek ini error atau enggak kita jalanin name video file name is not defined kan udah nih kita jalanin lagi deh get an expected keyword argument video file name apa sih video file oh f nya gede n nya gede oke kayak gitu jalanin lagi oke dia processing saya pause dulu aja sebenarnya dokumentasinya ada disini di website nya pvhr tapi sangat apa ya sangat berantakan lah jadi saya lebih lebih nyaman untuk bongkar codingnya langsung disini kita bisa lihat ini method run on video yang sedang kita pakai dan kita hanya pakai ini method ini kalau kita turun ke bawah return nya atau nilai kembalian nya itu 3 times es median bpm es dan med bpm es saya gak tahu detail nya apa tapi kalau coba deh runut belajar dari apa aja sih proses yang dilakukan di method ini hingga dia turun ke bawah sampai bawah ini sampai 3 ini gitu ya kita coba ini dulu nanti kita akan bongkar bongkar library ini hal yang sebenarnya apa ya aneh aja dilakukan masa library udah di install kita bongkar sendiri gitu tapi gak apa-apa karena memang sudah tidak di update lagi yang cpu cpu pvhr cpu ini gitu jadi harus kita bongkar memang nah ini udah ya jadi return nya ini saya samain persis dulu aja sementara sebelum kita bongkar kita mau lihat itu apa sih coba kita print satu-satu print times es kita jalanin nah bentukannya gini gak tau ini apa kalau median bpm kita lihat isinya nah isinya ini kira-kira ini kelihatannya sekayaknya heart rate hr heart rate kalau med bpm kita lihat isinya nol semua kita bingung gitu ya saya juga bingung nah maunya saya si pipeline itu membalikan sinyal rppg kalau kita telusuri dari bawah telusurnya dari bawah median bpm ini didapat dari salah satu metode lagi dan bpm es sementara bpm es ini di double click aja biar kelihatan di kotakin gini bpm es ini didapat dari bvps ini ada bvps ada bvps asumsi saya bvps ini bvps ini adalah singkatan dari blood volume pulsatile signal nah daripada menduga-duga kenapa gak kita return aja bvps nya kita return jadi kita udah bongkar library bvps nya kita return jangan lupa di save lalu disini kita return satu kembalian lagi bvps jadi kembaliannya disini 4 disini juga return nya 4 ya otomatis jangan lupa untuk clear dan restart ya clear dan restart dan ini kita print disini lalu kita jalanin sekali semua oke ini agak lama oke kita run all di pause aja oke sudah selesai dan keluarnya kayak gini dugaan kita ini adalah sinyal tapi dimensinya cukup banyak kita coba print length nya dulu length of bvps tuh ada 55 kalau masuk lagi ke index ke 0 ada 1 kalau masuk lagi ke index ke 0 ada 180 jadi sebenarnya ini dengan kata lain ukuran bvps default nya itu 55,1 180 kalau kita plot masuk ke index 0 index 0 dan kita mau ambil 180 nya misalnya jadinya data sinyal sama dengan bvps index ke 0 index ke 0 gitu dan kita coba plot plt plot data sinyal nah hasilnya seperti ini kita udah selangkah maju bahwa ini adalah sinyal rppg yang masih mentah masih berantakan tapi kenapa hanya 180 180 itu ya kenapa hanya 180 elemen padahal kan frame videonya 60 x 30 1800 kemana yang lainnya gitu nah kalau kita lihat di pipeline sekarang kita lihat ini dari atas yang menarik disini ada kita turun ini window signal sik window win sik 6,1 fps nah setelah trial and error ternyata 6 ini adalah durasi dalam detik jadi sinyal dipecah dalam window yang mana satu window ini adalah 6 detik masuk akal kalau ini 6 detik 1 detiknya 30 frame 1 detiknya 30 frame jadi kalau 6 detik sama dengan 180 frame tepat sekali dengan ini persis jadi ini karena window win ini bagaimana kalau kita gak mau ada window win jadi utuh sinyalnya 1800 elemen artinya ini harus kita ubah jadi satu seperti ini kita coba lagi harus karena ini library harus di restart ulang semuanya dan di jalanin otomatis ini gak bisa lagi bvps 00 ini akan berubah nanti karena dia sudah jadi satu digabung ditumpuk jadi satu kita jalanin dulu aja ini di resume lagi ini sekitar 2 menitan untuk memproses 1 menit video video dengan resolusi 720p jadi kalau bisa dikecilin mungkin berubah nanti oke kita lihat lagi dia jadi garis ini karena kita cek dulu aja length of bvps kita enter 60 index 0 ada 1 index 0 ada 30 oke kenapa jadi begini 60 kali 1 kali 30 oke saya pause dulu oke ternyata kesalahannya disini tadi sebelumnya ini 6 kalau 6 jadi 6 detik harusnya kalau videonya 60 detik kita mau full ya ini jadi 60 dong bukan 1 gitu ya kalau jadi 1 jadi setiap setiap window ada 1 detik gitu tadinya 6 saya ulangin tadinya 6 maka setiap window adalah 6 detik kalau video kita 60 dan kita gak mau ada window window maka dibuat ini 60 biar jadinya cuma 1 window gitu ya bukannya malah 1 pantes tadi jadi error jalanin lagi clear restart jalanin semua oke resume lagi kenapa kita pause filternya di false karena kita mau filternya suka-suka kita jadi gak pakai filter bawaan nanti kita filter sendiri supaya tahu apa sih yang dilakukan filter sampai bisa keluar sinyalnya oke nah sekarang kalau kita cek ya kita satu-satu ceknya screen shape bvps apa namanya shape bvps dimensi kalau gak gitu bahasanya length bvps dimensi 0 bahasa inggris saja on dim 0 gini ya rasanya tuh on dimension 0 dia cuma ada 1 panjang terus kalau di dimensi 1 juga cuma 1 nah sekarang udah ketumpuk kan di dimensi terakhir 1800 sesuai yang kita inginkan gitu kalau tadi kan di ini di dimensi 0 55 di dimensi 1 dia 1 di dimensi 2 180 sekarang semuanya kita pindah di dimensi 2 ya kalau bingung sampai disini belajar lagi tentang array dan matrix dan dimensi dimensinya terus kita pindahin data sinyal ppg sama dengan bvps dimensi 0 dan 0 dan dimensi saya index index 0 dan 0 oke terus kita coba plot plt figure kita buat agak gede fix size nya 20 oke plt plot data sinyal ppg sebelum di filter filter plot t ini dia berhasil kan dari wajah dari foto dari video bisa jadi sinyal tapi ini masih gak karu-karuan bisa sih dihitung cuman gak karu-karuan sebelum kita lanjutin ini kalau videonya 60 kalau videonya 60 detik ya kita sudah ngubah bongkar ini jadi 60 gimana kalau videonya 30 masa kita harus bongkar lagi ini jadi 30 mending kita buat sebuah passing argument passing argument nya kita buat disini paling belakang aja koma window jangan window video duration defaultnya kebetulan data set kita 60 disini kita buat seperti itu video duration 60 terus disini kita passing video video duration nah jadi kalau besok nanti kita mau cuman ngambil 15 detik ya kita bisa passing argument disini disini kita bisa kasih video duration sama dengan misalnya cuman 10 detik yaudah 10 gitu tapi defaultnya 60 kalau gak dikasih argumen artinya 60 oke beres gak usah di restart lagi capek nunggunya oke selanjutnya oh ya tadi kita utang gimana melihat metode metode yang lain kalau kita lihat disini ada satu ini cara dia dapet metode itu ada disini apmatch bla 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 coba ini kita copy lalu kita paste disini ops nah dia name gate member is not defined makanya tadi kita harus ngambil gate member yang ada disini kita copy kita disiniin dulu ya paste disini aja dulu nanti kita pindah ke atas nah ini from inspect import gate member is function bla 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 lalu kita print print metode metode yang tersedia selalu guna kita akan print lateral dengan ada tulisan F di depan kalau gak tau gimana caranya belajar cari di internet itu akan lebih memudahkan dibanding print doang namanya print F lateral kalau gak salah gitu atau label metode nah metode-metode yang tersedia ada ini otomatis ini tidak bisa kita pakai torch chrome kita harus install torch agak berat dan butuh kuda sepertinya butuh nvidia ini juga jadi yang lain bisa dipakai CPU-CPU harusnya sih ini kita pindah ke atas ya kita pindah codingnya sebelum ini nah tuh situ harusnya oke balik lagi ke sinyal ini kita langkah selanjutnya video atau rppg sudah filtering rppg oke untuk filtering kita akan gunakan hardpy yang di atas kan sudah kita import ya hardpy ini hp inisial ini jadi hp supaya gampang ingat terus rppg filter rppg filter adalah hp filter signal kalau ini dokumentasinya enak nih lengkap ada di hardpy filter signal ada di sini oh jangan source code nya pusing nanti nah ini parameternya ada data cutoff sample rate order filter type ya datanya dulu data sama dengan datanya adalah yang mau difilter data sinyal ppg koma enter cutoff cutoff ini adalah sebelum cutoff kita ingin dulu aja filter type dulu aja filter type filter type copy aja filter type sama dengan band pass ada low pass ada high pass ada band pass belajar cari tau bedanya apa nah kalau dia band pass maka argumennya 2 untuk cutoff namanya band pass berarti ada batas kiri dan batas kanan di band pass makanya dia di cutoff nya dikasih dalam bentuk array ada batas kiri dan batas kanan kalau dia tadi low pass ya cuman 1 misalnya low pass low pass ya ini gak gini ini cuman 1 misalnya 0,76 gitu gitu doang tapi karena kita pakai band pass maka dia ada batas kiri dan batas bawah oke kita mulai dari ya 0,5 mungkin ini random aja sampai 3,5 kita lihat aja nanti satu-satu hasilnya gimana terus apalagi sample rate sample rate itu adalah 30 karena fpsnya 30 kan diatas kita sebut fps kan disini 30 tulis lagi aja lah 30 terus order gak usah dikasih udah itu aja enter udah berhasil terus kita plot lagi disini dibawahnya aja lah langsung plt figure plt plot title signal ppg setelah difilter sorry ini kurang r r ppg setelah difilter plt plt plot lagi plt show better tapi masih gak smooth nah ini trial dan error jadi ini kan masih renggang 0,5 sampai 3,5 kita rapetin yang batas kirinya kita naikin jadi 1 batas kanannya kita turunin jadi 3 enter lagi makin smooth kan tapi jangan sampai over ini kita turunin lagi jadi 2,5 mungkin makin smooth turunin lagi jadi 2 makin smooth tapi masih ada lekuk lakukannya mungkin ini kita naikin jadi 1,3 ini 1,9 mungkin nah smooth kan masih masih bisa sih ini di smooth lagi ini masih ada lakukan 1,8 mungkin 1,7 1,8 aja kita kita udah bisa hitung nih detak jantungnya berapa 1,2,3,4,5,6,7 dan seterusnya dihitung dihitung seperti itu udah kebaca oke selanjutnya kita 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 akan ini udah dapet kita mau lihat yang benernya seperti apa kan gitu ya atau coba bentar ini kita naikin lagi ke 1,5 bisa gak wow jelek jadinya jangan over 1,2 ini ada getaran getaran di satu 1,3 jadinya nah selanjutnya kita mau hitung puncak puncaknya ini kita mau hitung sebagai detak jantung nah untuk menghitung puncaknya kita pakai dari cpi di cpi kita pakai findpix lagi-lagi cari dulu disini cpi findpix kita pelajari dokumentasinya nih cpi signal findpix karena kita sudah importnya sebagai signal findpix kalau gak salah ini jadi kita tinggal panggilnya pakai findpix saja detect detectpix kalau ini yang disini filter signal detectpix nya adalah pix itu pintar pix kembaliannya 2 lihat disini return nya 2 pix nya dan property nya kita gak butuh property kita mau pix nya doang maka property nya kita buang bukan buang ya kita abaikan dengan cara pix underscore ingat kembalian nya 2 maka harus penampung nya juga 2 tapi karena pakai underscore artinya diabaikan yang satu lagi pix sama dengan findpix rppg filter signalnya yang ini kan yang mau dideteksi pic nya tingginya tinggi pic nya 0,5 gak usah pakai tinggi kita pakai ada banyak ya cara bukan cara passing argument nya kita pakai prominence saja saya sering pakai prominence bisa juga pakai tinggi jarak antar sinyal lebar threshold saya pakai prominence saja kebiasaan pakai prominence prominence nya berapa lagi-lagi trial and error saya mulai dari 0,02 3 mungkin udah gitu aja lalu untuk nge-plot pic nya nah tambahin aja di sini plt.plot fix nya ditandain di sini dimana sinyalnya ini dan ditandain dengan x gitu cara bacanya gitu kita jalanin tuh terdetect ya tapi masih banyak signal yang tidak terdetect artinya prominence nya terlalu terlalu tinggi ya terlalu tinggi ya coba kita buat jadi satu nah kedetect kan sekarang lebih banyak yang kedetect mungkin dua kali ya kita turunin lagi jadi 0,005 ya kayaknya ini better ini masih ada yang gak terdetect ini ad1 ya ad1 ini saya salah ngambil contoh ad1 ini salah satu subjek yang g-depth nya gak kelihatan gitu jadi kurang pas kalau kemarin saya gak pakai coba subjek ad1 subjek lain itu bagus hasilnya karena ini g-depthnya dia gak kelihatan oke gak apa-apa lah gitu ya nanti bisa dimain-mainin aja prominence sama cut off nya anggap aja dulu segini kita mau hitung berapa banyak detak jantungnya berapa kali jantungnya berdetak dalam satu menit kita kita count kita count aja berapa jumlah pix jumlah pix sama dengan land pix selesai maka kita bisa kasih title disini jumlah pix jumlah pix nya 93 gitu jadi 93 kali jantungnya berdetak dalam satu detik apa benar kita mau coba buktikan dengan ground truth kita yang ada disini ada satu vernier ECG oke bandingkan dengan ground truth oke untuk membandingkan dengan ground truth pertama-tama kita panggil dulu filenya maka ECG pad sama dengan topi lalu kita baca CSV nya dengan pandas karena dia bentuknya multi kolom lebih enak pakai pandas daripada numpi gitu karena ada banyak kolom oke kita baca gini lalu di bawahnya kita print head oke nah ada yang salah kenapa karena data yang paling atas itu dianggap sebagai judul kolomnya padahal ini kan bukan judul kolom ini juga data dan CSV nya ini gak punya judul kolom judul kolom itu kayak nama alamat gitu tinggi badan nah itu kan judulnya gitu nah untuk menghilangkan supaya dia tahu bahwa ini gak punya judul nah ini headernya sama dengan no name oke udah jadi 012 kolomnya nah ECG nya ada di kolom ke satu sehingga kita mau pindahkan kolom ke satu ini ke apalah kita buat variable baru ECG signal sama dengan ECG data index ke satu nah kita pindahin disini aja ke bawah eh sorry salah ECG signal sama dengan ECG data index ke satu oke print panjang ECG signal panjangnya 6000 nah ini gak sama nih ini 6000 disini 1800 karena beda kita harus samakan dulu nah kita samakan ini kita kasih subjudul membaca ground truth disini kita kasih judul interpolasi ground truth sebelumnya ground truth punya sampling rate berapa tuh 100 hertz 100 data dalam satu detik namun rppg atau gambar rgb dari kamera memiliki sampling rate 30 fps 30 30 gambar dalam satu detik nah gak sama kan kita harus samakan kita harus turunkan si 100 hertz ini sama jadi panjangnya nanti sama ini kan 1800 ini 6000 kita mau ubah 6000 jadi 1800 caranya interpolasi belajar lagi apa itu interpolasi kita buat dulu apa namanya time time axis apa ya istilah bahasa indonesia rentang waktunya time axis sama dengan numpy linear space dari 0 detik ke 0 sampai detik ke 60 dari 0 sampai detik ke 60 dimana panjang datanya panjang datanya adalah 1800 oke lalu ECG signal interpolasi baru kita interpolasi di NP interpolasi dalam kurung masukin time axisnya atau rentang waktunya lalu np link space ini dah rumus dari sana 0 dari 0 sampai 60 sepanjang panjang dari ECG signal lalu yang mau di interpolasi adalah ECG signal kira-kira gitu lalu kita cek panjangnya sudah berubah belum panjang oke kita cek ya nah sekarang dia sudah jadi 1800 terus kita mau bandingkan sinyal ECG sebelum dan sesudah di interpolasi jangan-jangan gara-gara di interpolasi ininya beda bentuknya beda kita mau cek ya ini yang ECG signal asli ini yang interpolasi PLT figure panjang 20 tingginya 5 biar gepeng gitu ya PLT plot ECG signal yang asli oh kita pakai subplot aja saya lupa saya lupa caranya bandingkan dengan sub plot nah PLT sub plot 121 121 oke 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 oh jangan gitu salah sebelum masuk terus sub sub cara atas bawah gebek banget caranya lt sub plot Hai gimana caranya support atas-bawah ya bentar-bentar Oh salah ini harusnya 2,11 Hai nangis 212 Hai kenapa bukan rppg boss Sorry Hai agak bego ya yang ini segi signal Hai segi signal Hai original Oke yang ini segi signal interpolasi hai 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 nah sama ya padahal panjangnya beda nih Oh ini kejepit kasih vertikal space Hai set terhormat apa ya space between to plot hai 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 oke kan jadi ada longer oke, sama ya bentuknya, padahal panjangnya beda yang sini 0-6000 yang sini 0-1800 inilah hasil interpolasinya oke, sekarang ini bentuknya masih sinyal SCG kompleks, kita harus filter dia supaya bentuknya sama dengan sini tinggal ininya doang apa namanya, tinggal detaknya doang, kalau ini itu masih namanya SCG kompleks, ada PQRST namanya SCG PQRST nah, ini namanya SCG kompleks ada sinyal PQRST, kita cuma mau ngambil R nya doang oke, caranya gimana ya kita filter juga dia sama, sama kayak gini, kita filter selanjutnya filter SCG signal ground root sehingga menyisakan R signal nya kita pakai yang sudah di interpolasi ya jadi signal interpolasi filter sama dengan HP filter filter signal datanya SCG interpolasi filter then pass cut off nya pakai ini dulu nanti kita cocok-cocokin sample rate nya 30 ya benar ya 1800 data dalam 60 menit berarti satunya kan udah ngikutin si kamera jadinya 60 kita plot dulu belt figure belt plot belt title belt show nah jadi bagus kan jadi enak kelihatan detak jantungnya doang oke, tapi ini belum ada belum ada peak nya kita deteksi peak nya deteksi peak peak nya siapa? lengkapin ya peak nya SCG yang kalau di atas tadi namanya peak peak doang ini kita gak usah lah gak usah kita ubah ya biarkan aja peak SCG koma underscore find peak blablabla prominence 0,05 terus disini plt plot nya nambah oke udah klitek semua oke sekarang kita hitung jumlah peak SCG oke ini kita tambahin ada 89 disini tadi ada 93 berarti ada keliru berapa itu keliru 4 ya udah bagus lah kelirunya 4 89 sama 93 ya beda-beda tipis lah oke biar enak kita sandingkan sebelahan atau jangan atau bila perlu dalam satu plot kita coba membandingkan hasil RPPG dari PYVHR berdasarkan video dan ground truth plt figure fix size kita gedein lagi ini 9 ini 25 gak pake support langsung plot aja plt kita buat time access dulu time access time stamp oke ini jadi nanti sumbu X nya plt plot time stamp rppg filter label rppg oke 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 kita butuh plt nah tandanya juga plot plot the peak oke timestamp rppg ini juga plot the peak oke ini kita hapus sinyal rppg dan ecg lalu kita kasih jumlah pltips rppg jumlah pltips ecg oke pintar kan kita jalani nah enakan gini atau atas bawah ya ya mungkin atas bawah aja suplot kita buat pakai suplot aja 211 oke pinter dia oke oke nah yang yang atas adalah hasil gambar yang bawah adalah hasil bukan hasil kebenarannya nah ini kita tadi pakai udah selesai ya sampai sini kita coba lagi tapi pakai metode yang berbeda jadi ini akurasinya berapa errornya adalah 89 kurangin aja selesai 93 kurang 89 segitulah errornya untuk subjek untuk subjek ada 1 gak tahu di subjek lain diingat aja ya 93 kurang 89 berarti 4 kita mau coba metode lain misalnya metode ini apa ya ntar cpu lgi cpu lgi oke by the way metode metode yang ada sorry algoritma algoritma yang ada itu ada di ada di sini ada di disini kita jalanin dari awal clear press start nah nanti ya ini karena ini dibuat penjelasan saya ngejelasin di notebook harusnya jangan di notebook jadi file python biasa oke di pause dulu baru nanti saya jalanin saya resume kalau udah selesai oke jalan lagi udah selesai yang tadi pake metode cpu lgi nah ini sebelum di filter setelah di filter hasilnya gini gak tau lebih bagus fix tapi 96 makin ngaco aslinya harusnya 89 tuh kalau dibandingin bedanya makin jauh 89 ke 96 ya 7 lagi 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 ini karena gambar subjek si ades 1 ini ketutupan rambut jadi salah ambil contoh harusnya coba subjek yang lain itu terus dia pake masker si ades 1 mungkin kalau penasaran kita coba di ades 2 kali ya kita jalanin sekali lagi terakhir ini saya buka berarti saya buka ini ades 2 avi namanya berarti ini ades 2 juga ini ades 2 juga ades 1 ini kan dia pake masker ades 2 tidak pake masker harusnya dia tidak pake masker wajahnya kan lebih jelas kelihatan dan warna kulitnya lebih jelas kelihatan dan hasilnya pasti lebih baik itu ya kita coba jalankan clear restart run all saya pause lagi oke ini hampir selesai jadi hal yang dievaluasi adalah pengaruh metode ini metode metode terhadap durasi waktunya lalu kalau videonya dikecilin resolusinya lebih cepat atau enggak kita juga bisa pake cuma 30 detik nanti hasilnya kita kali 2 kan bisa jadi 1 menit juga misalnya dalam 30 detik itu detak jantung yang dideteksi 50 gitu yaudah berarti kalau 1 menit 100 jadi bisa dikali 2 atau dibagi atau cuma 15 detik nanti dikali 4 jadi bisa dikreasiin ini kita pake ades 2 ades 2 juga masih poninya nutupin rambut eh sorry rambutnya nutupin dahi nutupin jidat tapi dia sudah buka masker harusnya lebih baik nah ini sinyalnya sebelum di filter setelah di filter nah bagus banget kan smooth banget sinyalnya terus kalau kita bandingkan dengan ground root nya ground root nya ini lupa diganti ades 2 kita ganti dulu ini gak lama kok harusnya ups salah ini juga ada 2 oke kita jalanin kebawah semuanya nah kita bandingkan tuh selisihnya hanya 1 kalau pakai rppg detak jantungnya 89 kali berdetak dalam 1 menit pakai gambar rppg kalau aslinya ground root nya kita itu sinyal peak nya detak jantung 88 jadi ada miss 1 miss nya gak tau dimana miss nya dimana gak tau dimana kira kira gitu 1 itu luar biasa sangat akurat gitu ya oke kira-kira sekian semoga membantu silahkan bisa dipahami dipelajari banyak hal mulai dari filtering mulai dari peak detection deteksi peak nya segala hal pokoknya oke videonya sampai disini terima terima terima